Intro Di sebuah dunia yang penuh misteri dan keajaiban, selembar benang rapuh adalah kunci menuju petualangan yang tak terduga. Seikat serat kukuh yang tersembunyi dalam benang, membawa kita ke dalam perjalanan yang akan mengungkap rahasia terdalam alam semesta. Selamat datang dalam kisah epik yang akan membelah waktu dan ruang. Kisah yang melibatkan cinta, keberanian, dan petualangan yang tak terlupakan. Karena pada akhirnya, selembar benang rapuh dan seikat serat kukuh akan menghubungkan segalanya. Dahar! Dahar! Nasi liwat! Nasi liwat! Semangat! Nasi liwat penanti! Kalau bisa dibuat? Jadi ada kewan sesang buat... Anggrek di tanah juga ada. Anggrek di basah seperti itu. Dari hutan, rasanya asam juga. Tapi segar. Tapi segar. Rasanya apa? Kecut. Oh, bukan rasa yang dulu pernah ada. Inilah perjalanan menuju puncak legenda. Legenda yang berbicara dalam gending yang terdengar mengalun indah tentang cinta dan takdir yang mengubah segalanya. Kisah tentang Dayang Sumbi dan Sangkuriang yang tak terlupakan selamanya. Inilah Puncak Upas Hil, Gunung Tangguban Perahu. Hai semua, semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Saat ini kami sedang berada di Tugu Kota Lembang dan sedang melakukan perjalanan menuju Lembah Puspa Jaya Giri, yang merupakan area camping kami malam ini sebelum besok pagi melakukan tag-talk menuju Upas Hil, Gunung Tangguban Perahu. Untuk ruta menuju Lembah Puspa cukup jelas dan mudah. Kalian bisa ikutin video ini atau bisa juga menggunakan gomep atau GPS dengan kata kunci Lembah Puspa Jaya Giri. Maka kalian akan diarahkan secara detail menuju Lembah Puspa yang lokasinya tepat setelah Orchid Forest Lembang. Camping ceria dan pendakian Upas Hil kali ini sangat spesial buat kami. Karena untuk pertama kalinya kami bergabung dalam komunitas penat jabar yang saat ini sedang merayakan ulang tahun keduanya. Kira-kira bagaimana keseruannya? Ikuti video ini sampai selesai ya. Sekitar pukul 11 siang kami tiba di area camp Lembah Puspa yang saat itu sudah terlihat cukup ramai oleh tenda-tenda komunitas. Kami pun disambut hangat oleh Butina yang merupakan ketua pelaksana acara ini dan juga keramahan Pak Andri yang merupakan ketua penat Jawa Barat. Setelah registrasi dan sedikit obrolan bersama beberapa panitia yang ternyata juga sangat ramah-ramah, kami pun segera mendirikan tenda. Oke, kita sudah beres. Ini, kita pindah tidur lagi sekarang di Lembah Puspa. Maruh, ini. Glamour camping ini, glamping. Karena ada colokan juga. Sambil menunggu acara dimulai, kami pun sempat urus fondasi Kampung Tengah terlebih dahulu. Sebelum mengikuti dan menikmati rangkaian acara aniversari penat jabar kedua yang sangat seru dan super istrimewa. Terima kasih tradisional kita, tapi mereka itu masih dalam perjalanan kakak, macet. Ini, mini harmoni itu bagaimana kita akan merampul semua komunitas berada di rumah besar penat jabar. Yang mana, selebar benang rangpul seikat serat kuku, kalau selebar benang itu besar, terlihat besar. Tapi serat merupakan yang terkecil dari sebuah benang. Kita berkegiatan di alam terbuka itu harus mempersiapkan terlebih dahulu. Seperti kita melaksanakan kegiatan, tarilah di kecil lah, sliding dan sebagainya. Ataupun persiapan-persiapan jauh-jauh hari. Saya masih berserakan lah. Saya dengan terus hati. Karena siapa lagi lah. Kalau bukan kita yang peduli ke lingkungan gunung, sampah gunung. Kalau bukan kita, kita lagi para pendaki. Empat, mancingnya juga. Sudah, sudah tadi jangan ke barang akan renang, nanti kulitnya tambah keripu. Jadi, saya kalau di smart pot, sering dipanggil emas wasis. Jadi, menunjukkan saya itu walaupun tua, jiwanya muda. Ya, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Malam ini sangat spesial buat kami. Berada di tengah-tengah orang hebat dalam dunia pendakian, membuat kami merasa berada di dimensi berbeda dari biasanya. Puncak acara malam itu pun makin membuka paradigma dan makin memahami arti sebuah keluarga yang tak kenal usia dan seterata dalam harmoni bersama pendaki nafas tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini juga selalu tercurah kepada Tadi Muhammad S.W. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Kepada yang lagi tolong amel buku dan juga menarik jabat Pak Andri Isafari yang selalu memberikan support atas apa yang hadir dan juga terlaksana pada kegiatan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah sampai di tanggal belasian. Tanggal penuh belasian. Selamat menikmati dan bertahun-tahun sampai kegiatan berikutnya. Terima kasih. Selamat menikmati dan bertahun-tahun sampai kegiatan berikutnya. 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 di warung pagi ini kami bangun kesiangan, karena semalam nyaris tak bisa tidur beruntung di lembah puspa ini terdapat warung yang standby 24 jam terutama saat weekend jadi kami pun tak perlu repot-repot masak untuk sarapan sebelum melakukan pendakian selain itu juga terdapat musola dan toilet yang cukup bersih dan memadai 56 orang sama mas Bibi setiap berhimpat 57 warga lokalnya jadi dia yang tahu karena memang setiap harinya disini suhu Pak Kuhu, Kepala Desa dan ada di depan lagi siapa? Om Yosef jadi untuk nanti ada lidernya di Om Yosef kemudian middle Kaisan dan supernya Pak Mangit cocok ya, cocok baik, terima kasih saya akan kepada tim untuk memimpin baik, selamat jalan oke, kita sekarang berangkat tepat pukul 6 pagi 5.59 ini ketinggiannya belum kita rame sekitar 63 kita jalan nah ini ketinggiannya 1561 dan ini kita jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kek huat huat hurah hurah Di awal pendakian, jalur masih relatif landai dengan trek berupa jalan beton menyusuri jalan genteng dari lembah puspa sampai gerbang lorong lumut. Pada pagi hari trek ini masih terasa teduh dan sejuk meski jalurnya relatif terbuka. Jalur pendakian menuju Upas Hill via lembah puspa ini terbilang cukup baru. Dengan jarak sekitar 6 km dan memiliki elevasi sekitar 500-600 meter, membuat jalur ini terbilang cukup santai dan cocok untuk pendaki pemula. Di jalur ini juga terdapat destinasi wisata cantik yang cukup viral, yaitu lorong lumut. Hal ini tentu bakal menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Ini kita jalan 31 menit, 1,8 kg di ketinggian 1684. Kita sudah sampai di lorong lumut. Ini ada toilet, kita masuk di lorong lumut ini isi untuk kebersihan. Dan kita bayar ikhlasnya. Lorong lumut ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer di kalangan anak muda pencari spot foto estetik. Apalagi untuk masuk area lorong lumut ini cukup membayar seikhlasnya. Hal ini tentu menjadi faktor penting buat kaum muda yang masih minta uang ke orang tua. Menurut info yang kami dapat, lorong lumut ini dulunya merupakan terowongan buatan untuk pemasangan pipa air. Lorong lumut ini memiliki panjang sekitar 200 meter, lebar sekitar 1 meter, dan dikelilingi tebing setinggi 5 meter. Yang sebagian besar diselimuti lumut yang membuat area ini terasa cukup lembab. Tahan, tahan. 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 itu itu kenapa tandanya ungu Tandanya kenapa pita ungu ungu kan melambangkan janda apakah itu karena penat bersyukur sekali ada Abah dan beberapa pendaki senior yang sedikit banyak mengedukasi selama pendakian meski jujur saat itu kami masih belum tahu nama dan tidak sempat perkenalan satu sama lain pokok nama jalan terus Oh ini kita sejam 1718 mdpl 3,15 kg ada percabangan ada percabangan lagi emang banyak jadi tadi kan nanya Tandanya kenapa ungu ini tandanya janda lewat di jalur hutan bawah terdapat beberapa cabang jalan yang cukup membingungkan itu sebab sangat disarankan untuk kalian yang ingin mendaki lewat jalur ini wajib memakai guide atau setidak hanya bersama teman yang sudah pernah kesini atau kalian bisa tonton dan ikuti video ini sampai selesai supaya ada gambaran tentang jalur pendakian ini siapa di trekking pool nih oke oke ini tanaman apa ya kayak combrang itu combrang ini Oh masih Pini Oh yang tengkatnya buat ini tadi rasanya apa Oh bukan rasa yang dulu pernah ada ini buah dari hutan rasanya asem juga kayak merbaik itu enggak coba asem ini asem ya buat rujakan tapi lebih asem yang tadi ini nggak terlalu asem kalau yang hitam itu manis ada manis-manisnya jalur sedikit demi sedikit berubah mulai menanjak akar pohon dan serasa terlihat cukup banyak berserakan di sepanjang jalur pendakian sesekali juga terdapat batang pohon yang robo dan menutupi jalan saya orang Jawa bu asli Jawa Aduh ini duduk dulu enak nih Aduh Tuh Kang Cep mantap Kang Cep Oh Tuh Kang Cep selamat menikmati dimana itu? di sangar, oh sangar? belum ya, di sangar juga, tapi tanjakan gugok mau belum, tanjakan gugok dimana? ya itu sangar, mau ke puncak junghun, oh bukan, saya baru ke puncak meganya, lewat junghun, junghun sama sama pentang, sama megan bukan? nanti ngelewat ke meganya, wah itu mau ngeri itu, itu jalurnya ngeri itu, saya lewat dari puncak meganya, itu lumayan, kalau mau yang ekstrim, itu ekstrim jujur saat ini bisa dibilang bukan waktu ideal buat kami untuk melakukan pendakian, semalam nyaris tidak tidur, hal ini tentu sangat berpengaruh pada fisik terutama stamina kami beberapa kali kami harus berhenti sejenak karena kepala terasa berat, bahkan sesekali terasa mau pingsan, jangan dicontoh ya buat kalian yang ingin melakukan pendakian, wajib mengatur waktu tidur kalian, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pendakian ini kita udah sampai kayak area lantar kecil sih ya, atau tak bernama ini, kita jalan 2 jam pas ini, 4,4 kg ketinggian makin ke atas jalur relatif makin menanjak terjal, vegetasi hutan sedikit merenggang dan atap tajuk di hutan terlihat mulai memendek, itu berarti sebentar lagi akan sampai di puncak atau akhir jalur pendakian setelah melewati tanjakan yang cukup menguras tenaga, kita akan menjumpai jalur landai sebelum akhirnya bertemu bangunan yang terdapat tower ini berarti kita sampai di akhir jalur pendakian, karena setelah itu jalur relatif datar untuk sampai ke puncak Upas Hill 2084 MDPL sampai sampai tower ini sampai tower 2 jam 40 menit 4,7 kg 2014 MDPL kita jalan lagi ternyata butuh matahari lumayan segar lagi berarti bukan suampir dari tower Tangkuban Perahu selalu jalur sedikit lebar dan full landai sampai ke puncak Upas Hill yang berjarak sekitar 1,1 km trek yang sedikit terbuka membuat paparan sinar matahari mulai menembus ke tubuh kami buat saya ini benar-benar seperti suntikan tenaga tubuh yang sedikit lunglai dan kepala agak pusing berangsur makin membaik setelah terkena sinar matahari mungkin kalian ada yang bisa menjelaskan kenapa hal ini terjadi silahkan bantu tulis di kolom komentar ya akhirnya setelah perjalanan yang cukup melelahkan namun menyenangkan dan sedikit dramatis kami pun sampai di bucak Upas Hill yang saat itu sedang terjadi angin kencang akhirnya lor setelah 3 jam 3 jam 11 menit 3 jam 11 menit 6,15 kita sampai di puncak luar biawak mati dulu simpan kita sampai disini berjemur gunung tangkuban perahu sang legenda terpahat tempat dayang sumbi cinta yang abadi terjalin dalam kisah sang kuryang tragedi tak terduga menciptakan keindahan alam bak sebuah lukisan yang sungguh sangat mempesona nah demikian camping ceria dan pendakian kami ke Upas Hill bersama orang-orang hebat di keluarga penat mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan sekali lagi terima kasih banyak untuk keluarga besar pendaki nafas tua Jawa Barat sampai jumpa lagi di pendakian dan petualangan berikutnya bye bye selamat menikmati 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 Terima kasih.